hai oke assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Arekordiawan 13 saya lagi pengen banget bikin video terus nih karena lagi heboh ya build by 055 tapi kali ini saya tidak akan bahas build-buildnya yang terlalu menyalak kali ini saya hanya akan bahas performa baterainya setelah saya pakai seharian ini saya benar-benar mencobanya memang niat ya dari pagi itu saya lepas charger pukul 5 pukul 5 pagi setelah bangun dan saya pakai untuk keperluan yang cukup intens ya mulai dari WA terus nonton YouTube ke Instagram buka Facebook terus main game main game mobile legend itu saya cukup beberapa kali main mungkin udah hampir tiga jam kali ya 22 sampai tiga jam saya main mobile legend kali ini performa baterainya kalau menurut saya nanti akan saya tunjukkan ya setelah saya menjelaskan yang saya rasakan untuk performa baterainya itu biasa bisa saja tidak bisa dikatakan irit juga tidak bisa dikatakan boros untuk screen on time yang saya dapatkan itu di angka 9 mungkin hampir sampai mau sepuluh jam ya bisa kita ketahui untuk HP asus sensor Max Pro M1 ini punya saya saya beli sekitar udah tiga bulan yang lalu tiga bulan atau empat bulan yang lalu sebelum lebaran ya itu sebelum lebaran udah beberapa bulan gitu jadi untuk sampai saat ini performa baterai yang 5000 mAh masih dapat screen on time 10 jam menurut saya masih oke banget ya jadi dalam waktu kurun waktu berapa bulan itu meskipun ada penurunan performa tentu saja tidak mungkin akan terus sama seperti baru menurut saya oke-oke-oke aja ya jadi di build 055 ini saya merasakan build yang menurut saya cukup stabil di Android 5 meskipun ini belum resmi di seluruh yang global ya di Indonesia tentunya belum resmi juga saat video ini direkam baterai di HP saya itu tinggal 11% ya ini saya gunakan dari pagi belum saya colokin charger lagi lah intinya jadi benar-benar saya mengetes hari ini untuk performa dari build 055 oke mari kita lihat langsung aja ini adalah perkiraan baterai di HP saya dengan sil 11% masih bisa mencapai pukul 045 dengan sekarang kondisinya adalah pukul 22.48 oke saya tidak menggunakan penghemat baterai kita lihat pengisian baterai penuh terakhir itu 16 jam yang lalu penggunaan air sejak pengisian baterai penuh terakhir itu 9 jam 52 menit hampir 10 jam ya nah jika kita menghabiskan baterai ini sampai 5% misalnya mungkin saya akan dapat 10 jam lebih sedikit oke ya mungkin itu adalah data yang bisa saya sampaikan disini tidak saya ada-ada jadi memang seperti itulah kita lihat penggunaan baterainya ya ini kita lihat dari 17 jam yang lalu grafiknya itu enak dilihat ya kadang kan ada beberapa build yang pernah saya gunakan itu grafiknya turunnya enggak karuan gitu loh bisa jrot langsung turun gitu kalau ini enggak sekarang kita lihat YouTube saya menggunakannya selama 3 jam 14 menit open engine nya 1,5 jam ya 1 jam 38 menit Instagram 41 menit WA cukup lama juga dan beberapa aplikasi lain yang saya gunakan yang paling banyak ini YouTube ya saya seharian memang akan YouTube bagi saya ini sangat normal sekali ya saya seharian enggak ngecas HP itu udah bersyukur sekali kalau performa yang pernah saya capai di puncak puncak terhemat yang pernah saya alami di HP ini itu waktu di build 3,3,9 kalau enggak 3,3,40 itu waktu dibawa ke Jember ya kalau teman-teman ikuti channel saya pasti tahu waktu itu saya bawa ke Jember itu saya hampir 2 hari enggak ngecas sama sekali yang intinya baterai sampai sisa 5 sampai 3 persen lah di situ nah ini performanya untuk kalian buktikan ya saya menggunakan Android Pie build 050 eh 055 ini dia nah itu tadi ya ulasan mengenai performa baterai di Android Pie yang paling baru saat ini ya itu build 055 untuk build 056 sih dari segian banyak yang sudah nginstall ya saya baca-baca di Facebook pengalamannya adalah performa lebih smooth sih katanya walaupun saya sebenarnya tidak bisa membedakan ya kesemutan sesemut apa sih sebenarnya perbedaannya satu angka build itu terus katanya baterai lebih irit terus tapi ada tapi nya nih ada yang bilang kalau ngecasnya lebih lama mungkin ngecas lebih lama itu sebenarnya banyak faktor juga ya yang mempengaruhi bukan cuma agar gara buildnya bisa jadi karena kabelnya waktu itu daya arusnya kurang stabil bisa jadi karena sambil dipakai jadi ya ada aplikasi juga yang masih belum ter-close mungkin kan bisa mempengaruhi juga nah beberapa masih ada banyak pertanyaan yang tadi mampir di komentar-komentar ya yang sebelumnya mungkin tidak bisa saya jawab semua karena kan saya juga masih belum berani membuat statement kalau memang itu belum benar-benar saya yakini ya jadi saya benar-benar harus mencari bagaimana sih build tersebut bisa dirasakan oleh saya sendiri nah baru saya bagikan kepada teman-teman oke sambil menjawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga ya gak apa-apa semoga bisa membantu teman-teman yang juga memiliki pertanyaan yang sama yang berikutnya adalah yang sangat banyak ditanyakan itu di build 055 dan build 056 kameranya gimana nah itu benar yang saya tanya juga dan saya belum install tapi ada beberapa yang membagikan bahwa di build 055 itu kecerahan layar masih terlalu kontrasnya terlalu tinggi benar juga tapi di HP saya gak separah yang build 053 jadi pas buka kamera bawaan itu kan langsung jreng gitu ya layarnya itu benar-benar langsung kontrasnya maksimal sih kayaknya kalau di ini saya saya juga heran ini gak maksimal banget sih soalnya bisa ketahuan ya masih masih setengah belum-belum sampai titik 100% gitu loh brandnessnya lalu di build 056 nah katanya udah ada yang install dan itu gak sampai mentok gitu ya jadi bisa di custom dengan menarik menu toggle di atas terus di setting manual untuk brandness di kamera itu ya itu lulus pertanyaan berikutnya yang juga muncul di build 055 dan 056 ini apakah di build 055 ini aman atau enggak kalau misalnya saya udah install build 055 yang mungkin dari region India atau build 056 yang mungkin dari region Rusia apakah ketika nanti ada update yang global saya akan mendapatkan update nah itu selalu ditanyakan akan mendapatkan update itu pasti akan mendapatkan update tidak ini lah tidak terlalu berbeda kalaupun tidak mendapatkan update teman-teman masih bisa mengusahakannya dengan cara update manual ya kan selalu ada cara ya tidak lantas kita berhenti untuk mencoba gitu mungkin itu aja ya pertanyaan lain sebenarnya masih banyak mungkin bisa disampaikan di kolom komentar teman-teman yang bisa menjawab juga silahkan berbagi tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar ya marilah menjadi manusia yang mempelopori kebijakan ya kebajikan ya kebajikan karena akhir-akhir ini kan kita kekurangan orang baik dan juga orang jujur saya mungkin tidak sebaik dan sejujur itu ya tapi semoga ke depan kita bisa menjadi orang yang selalu berguna dan bermanfaat bagi orang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh